selamat datang sahabat belajar nasya channel sekarang pada tutorial ini kita akan membuat sertifikat ramadhan stylenya kita sudah membuat dua nanti bagi teman-teman yang mau menginginkan filenya kita akan bagikan di durasi ketiga menit cara mendapatkannya kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman sekedar informasi cara yang akan kita gunakan yaitu adalah mengimpor file spg ya yaitu file yang sudah dibuatkan menggunakan aplikasi editor vector jadi file nya itu memang benar-benar sudah ada dan ini teman-teman adalah file yang admin buat menggunakan Adobe Illustrator dan teman-teman nanti teman-teman bisa dipakai dengan cara di diimpor menggunakan Microsoft Word oke Bagaimana caranya kita langsung dipraktekkan langkah pertama ya kita buat dulu file baru saja file baru ya yaitu file lalu ambil dokumen baru ya new saja seperti itu teman-teman disini file yang akan kita gunakan formatnya adalah A4 ya jadi kita masuk layout dulu setelah itu file kita ambil 4 selanjutnya kita buat margin di bagian bawah kita pilih custom margin saja ya kita klik custom margin disini kita ambil bagian paling lebar ya untuk area cetak dan paling sempit ya atau area sempit yaitu 0,5 saja teman-teman nanti yang menggunakan inch atau menggunakan satuan lain bisa digunakan 0,5 dan ditulis untuk cm nya seperti itu ini tinggal dikopas saja ya teman-teman silahkan maksudnya ini dibuatkan 0,5 itu supaya nanti area cetak di sertifikatnya lebih luas ya jadi lebih baik juga atau lebih enak juga ya seperti itu oke kita sudah punya seperti ini teman-teman tinggal diinset saja terus dipiktur dan di pilih disk file ya di bagian disk file silahkan dipilih oke disini ada dua background ya background yang pertama dan background yang kedua untuk yang pertama yaitu adalah background yang full color ya dan yang kedua adalah maksudnya warnanya solidnya banyak dan kalau teman-teman ingin lebih hemat bisa menggunakan background yang kedua ya atau nanti file yang kita bagikan adalah file yang sudah jadi ya jadi ada dua kita coba dulu saja yang pertama seperti ini kita insert oke ini adalah file nya ini sudah jadi teman-teman ini ukurannya pun sudah untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih sesuaikan yaitu 21 27 ya 29,7 maksud saya untuk tingginya sedangkan di bagian lebarnya yaitu 21 lah seperti itu 21 cm kalau sudah teman-teman sebentar kita kontrol Z dulu itu maksudnya 21 ya 21 cm ke 29,7 kita buang angka 2 nya setelah itu teman-teman kalau berbeda sedikit tidak apa-apa lah kita masuk posisinya pada position lalu pilih center seperti itu disini masih ada jarak lebihnya ya kalau sudah disini teman-teman sedikit penjelasan bahwa karena kita menggunakan file SPG itu tidak akan blur ya jadi ketika kita diperbesar itu berbeda dengan file jpeg atau file bentuk yang lain itu akan blur ini tidak akan berbeda dengan blur atau bahkan mungkin teman-teman juga ingin merubahnya bisa diklik kanan terus ada di grup ya atau convert to shape itu bisa ya cuma resikonya seperti ini menjadi berubah untuk stylenya karena di dalam SPG itu ada pengaturan-pengaturan yang memang tidak ada di Microsoft ini ya jadi admin anjurkan tidak usah diubah saja seperti itu jadi dibiarkan seperti ini begitu pun dengan warna-warna yang ini ya kalau di thumbnail itu warnanya warna agak biru atau hijau menyala ya karena disini mungkin jadi berubah karena stylenya adalah tidak sama dengan seperti aplikasi edit vector oke untuk selanjutnya tinggal kita buatkan deskripsi saja teman-teman cara membuatnya tinggal kita pilih insert terus di save dan ada text box ya tinggal kita drag di bagian tengah seperti itu dan kita masukkan disini untuk kata-kata-katanya apa yang akan mau dimasukkan eh saya sudah menyiapkan disini untuk kata-katanya teman-teman nanti bisa disesuaikan ya ini hanya contoh saja jadi supaya tak lama saya copy saja dan dimasukkan ke dalam text box ini tinggal kita paste saja ya seperti itu oke nanti teman-teman diketik manual supaya tidak begitu lama ya diketiknya kita buang saja di ctrl A dulu formatnya disini bisa di clear format seperti itu terus kita remove ya pada bagian remove space dan kita sementara kita beri satu dulu kalau sudah teman-teman sekarang kita ketengahkan dengan con disini ya ada ctrl E atau diketengahkan rata tengah maksud saya terus kita perbesar sementara style nya semuanya besarnya 12 dulu dengan pon saya menggunakan area saja ya teman-teman bisa menggunakan pon yang lain oke kita atur teman-teman disini dah lakangnya kita hilangkan dulu filenya yaitu no fil saja ya kita buat dulu semuanya dengan warna putih caranya di ctrl A ya setelah di ctrl A kita pilih home dan kita pilih disini ada warna putih ya sementara seperti itu dulu oke kita rapihkan teman-teman disini kita sebentar salah enter pada B ya pada D masih saya lihat seperti itu kita kurangi dulu oke kira-kira kalau sudah sampai sini pada tulisan sertifikat teman-teman kita perbesar ya caranya sama seperti yang tadi disesuaikan saja dulu seperti ini setelah itu saya menggunakan di sini ada pon grid pb ya grid pb itu pon dari Google pon ya teman-teman bisa menggunakan kalau mau sama seperti saya seperti ini ini ponnya grid pb teman-teman selanjutnya kita di formatting bagian bawah disini diberikan pon kepadanya kita berbesar juga disesuaikan ya bisa 48 atau 36 juga bisa atau 40 mungkin sepertinya cukup oke 40 ya kita beri ponnya yaitu adalah beri serif ya disini enter saja seperti itu terus ke bagian bawahnya disini ada predikat baik kita perbesar juga oke kita beri bol yang di bagian atas ini juga kita beri bol oke teman-teman bentuknya sudah seperti ini selanjutnya kita buat style emas ya pada tulisannya disini kita bisa menggunakan di format terus ada di text fill ya di text fill kita bisa pilih gradient disini lalu ada more gradient seperti itu terus ada gradient fill di bagian gradient fill teman-teman bisa dipilih dulu warna yang mendekati warna emas ya kalau saya menggunakan warna ini dulu ya seperti itu terus coba kita kelola teman-teman si warnanya bagian yang warna ini kita klik di belakangnya ya bisa dilihat di bagian kanan di bagian ini kita klik saja seperti itu terus kita geser oke bisa dilihat teman-teman di bagian tulisannya itu warnanya menjadi berpindah dan bagian yang paling kanan kita buang ya kita buang ya oke seperti itu dirasa sudah kita ganti dulu disini untuk tulisan eh maaf maksud saya untuk warnanya oke di bagian tengahnya kita pilih lalu ada more color ya kita naikkan ke atas oke ke atas sampai warnanya lebih putih ya jadi bentuknya seperti ini warnanya maksud saya jadi teman-teman nanti juga bisa di custom lagi warnanya bisa disesuaikan warna emasnya atau warna metal warna lain-lain lah ya ya saya disini menggunakan warna emas direksinya kita bisa ubah disini bisa seperti ini eh seperti itu selanjutnya pada bagian yang lain teman-teman bagian nama disini bisa disorot dulu ya terus kita masuk home ada format painter kita klik saja format painter nya lalu kita sorot oke seperti itu tinggal kita ganti disini ini yaitu tadi ponnya adalah briserip ya kita perkecil sekitar tadi itu adalah 40 ya oke itu untuk nama disini di atasnya sudah tinggal ini kita kasih ball di kontrol B ya ini bisa di keataskan seperti itu supaya lebih luas di bawahnya ini juga sama nanti teman-teman bisa disesuaikan untuk titik mangsanya dan juga untuk kebutuhan kebutuhan lainnya ya itu disesuaikan saja tentu dengan beberapa deskripsi yang biasanya ada di dalam sertifikat Microsoft Word selanjutnya kita buat shadow teman-teman disini ya di pada tulisannya kita masih pilih text option terus ada text outline ya maaf maksud saya di bagian sebelah kanan ya bagian efek ya di bagian shadow kita pilih disini ini style nya bisa dilihat teman-teman sudah ada shadow nya kita bisa pilih warna putih dan pada settingannya angle ya angle itu jadi sudutnya seperti itu kemana karena disini kita sudah menggunakan preset ya preset angle nanti ini untuk lebih custom nya seperti itu terus untuk transparansinya ini kita nolkan saja saja kita eh 100% oke dan untuk blur nya kita kurangi disini untuk distance ya jadi desain itu eh istilahnya pergerakan ya atau jarak di antara tag asli dengan text shadow nya seperti itu ini pun sama teman-teman bisa menggunakan seperti yang tadi pilih preset nya terus pilih warnanya warna putih misalkan eh transparansinya bisa dikurangi size nya ya kita 100% saja sesuai dengan eh ukuran terus untuk huruf blur nya kita kurangi ini angle nya tadi sesuai dengan preset ya angle nya oke dan untuk distance nya bisa kita ambil dua itu nanti teman-teman sesuai dengan kebutuhan saja kalau lebih tebal lagi untuk tulisan sertifikatnya bisa di pilih lebih tebal seperti itu oke mungkin yang terakhir yaitu menghilangkan dari outline nya di format terus ada outline dan no outline oke kita coba perkecil dulu hasilnya bagaimana oke hasilnya seperti ini jadi pada intinya ini untuk pemformatan sama saja ya karena pada dasarnya kita menggunakan teks biasa sedangkan untuk frame nya sudah disediakan ya teman-teman dan untuk style nya disini ada kekurangan se maksudnya tidak sesuai dengan thumbnail pada bagian cahaya ya karena eh ini format SPG yang tidak blur tetapi pada bagian beberapa style itu menjadi tidak berfungsi atau eh tidak menjadi warna hijau menyala ya seperti itu tidak seperti thumbnail itu kekurangannya terima kasih teman-teman sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat silahkan digunakan template ini salam belajar nasia channel